Tebing setinggi 30 meter di Banjar Dinas Pejeng, desa menang kecamatan menang Kabupaten Karangasem, selasa pagi longsor dan menimpa rumah warga. Kejadian ini bermula saat hujan deras melanda kawasan tersebut. Diduga tebing di belakang rumah korban labil dan tidak kuat menahan guyuran air hujan. Korban yang saat itu tengah bersiap berangkat kerja, sempat mendengar suara gemuruh, tiba-tiba longsor merobohkan tembok rumah dan menimpa tiga anak serta istrinya yang tengah tertidur. Satu anaknya yang masih berusia lima tahun meninggal dunia. Istri korban mengalami luka berat dan dua anaknya berhasil diselamatkan. Korban yang mengalami luka ringan dilarikan ke puskesmas rendang, sedangkan korban luka berat dilarikan ke rumah sakit Karangasem untuk mendapatkan perawatan intensif. Awal kejadiannya jam 6 pagi, Pak. Nah kebetulan saya mau kerja ke Denpasar, jadi saya bangunnya jam 5. Istri saya juga bangun jam 5. Nah setelah nikel, tiang rapi-rapi mau berangkat, ambil baju, dengar suara gebduk gitu. Akhirnya mau tiang ambil anak saya keburu temboknya ke dalam, Pak. Kecah karena didorong oleh longcoran, gitu. Nah akhirnya tiang kembali ke dalam untuk bongkar-bongkar nikel untuk menyelamatkan dua orang ini sama istri saya yang kakinya patah. Berarti saat kejadian berapa orang di dalam, Pak? Saat kejadian semua orang di dalam, Pak. Kelima orang di dalam. Bupati Karangasem yang meninjau kondisi korban di Puskesmas Rendang meminta warga khususnya yang ada di wilayah perbukitan untuk tetap waspada mengingat kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu. Kadang-kadang sering tidak bersahabat, masyarakat yang tinggal di daerah kemiringan tinggi harus waspada, berhati-hati. Kami juga mengimbau kepada seluruh perangkat daerah sampai ke tingkat dusun agar cepat tanggap dengan warganya. Jika ada yang daerah bersiko, ya harus diimbau agar pindah dulu, mengungsi dulu sementara sampai kondisi cuaca alam ini bersahabat. Untuk mengantisipasi longsor susulan, pemilik rumah diimbau mengungsi ke rumah tetangga untuk sementara waktu. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem Bali